Kagum dan mempunyai sanat keilmuan yang sama, cucu K.I.H. Maimun Zuber K.I.H. Muhammad Idrol MZ berkunjung dan berziarah ke makam pendiri Nahdatu Watan Tuan Guru K.I.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majad di Pancor, Lombok Timur. Kehadiran cucu Al-Makfurullah K.I.H. Maimun Zuber ini juga untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga cucu pendiri Nahdatu Watan Tuan Guru Bacang Muhammad Zainul Majad. K.I.H. Muhammad Idrol MZ dan keluarga besar Al-Makfurullah K.I.H. Maimun Zuber berkesempatan melihat jejak peninggalan perjuangan Al-Makfurullah K.I.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majad semasa hidupnya hingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Rombongan yang juga berziarah ke makam pendiri Nahdatu Watan ini didampingi Ketua Umum PBNWDI yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bacang Muhammad Zainul Majdi di Komplek Makam Pahlawan Pancor, Lombok Timur. Jadi kehadiran beliau adalah berkah bagi kami semua dan ini tradisi yang baik ya yaitu saling mengunjungi, berziarah untuk mendekatkan hati dan bersilaturahmi. Jadi sudah sejak lama sebenarnya sudah ingin ziaru ke beliau, ke masyik-masyik Lombok karena nggak mungkin biasa warga Lombok bisa punya wakafan untuk santri di sana kecuali pasti mempunyai akar rumput yang luar biasa. Kedua ulama karismatik ini yaitu Tuan Guru K.I.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan K.I.H. Maimun Zuber memiliki sanat keilmuan yang sama dan kini hubungan keduanya diteruskan oleh para keturunannya. Dari Lombok Timur NTB, Ramli Nurawang, AINews melaporkan.